Anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara para desenja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, meski di guhir hujan, Presiden Prabowo Subianto dan seluruh anggota kabinet mengikuti rangkaian upacara dengan kompak dan hikmat. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara para desenja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat sore. Dengan mengenakan seragam komponen cadangan atau komcat, mereka kompak dan antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Para menteri dan wakil menteri ini datang dari sudut berbeda dan langsung berkumpul di posisi masing-masing dengan diiringi marching band. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memasuki lokasi kegiatan dan memimpin langsung upacara para desenja. Meski di guhir hujan, namun tak menyurutkan semangat seluruh peserta kegiatan. Upacara para desenja merupakan salah satu bagian dalam kegiatan retret Kabinet Merah Putih yang dimulai sejak Jumat. Para anggota kabinet dibekali sejumlah materi dan pengarahan sebelum bekerja. Tim Liputan Ayus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan agenda pembekalan Kabinet Merah Putih berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran menteri dan wakil menteri guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Merah Putih! Merah Putih! Pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto secara langsung diberikan kepada menteri dan wakil menteri berjalan dengan kompak dan solid di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah Jumat Siang. Selain itu, suasana pengarahan juga semakin akrab. Para Kabinet Merah Putih berkumpul di tengah kawasan Borobudur Golf yang asri. Di kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah hal penting kepada jajaran menteri dan wakil menteri, diantaranya Kabinet Merah Putih diminta fokus dan berkomitmen untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, suasembada pangan, hingga suasembada energi. Merah Putih! Merah Putih! Para menteri dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya mengikuti kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah. Ya, retret ini sebagai upaya Presiden memastikan Kabinetnya fokus dengan masing-masing sektor yang dikelola. Para menteri, wakil menteri, kepala badan, kutusan khusus hingga penasihat khusus Presiden di Latim Berbaris di lapangan Sabta Marga, Akmil Magelang. Jalan kabinet ini sudah dibangunkan sejak pukul 4 pagi dari tenda masing-masing. Presiden Prabowo menekankan baris-baris para anggota Kabinet Merah Putih bukan menandakan militerisme, melainkan menyamakan frekuensi dan gerak langkah pemerintah ke depan. K herumong singgeng jauh bahwa juga men нормально kebukulang. Bukan itu, jadi lebih dari 1". Tidak apalah khusus. Pemekalan dari pertama pun diwarnai suasana kekeluargaan antara presiden dan jajaran kabinetnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sejumlah momen menarik keakeraban terjadi sama pembekalan kabinet merah putih di Akmil, Magelang. Salah satunya adalah Presiden Prabowo yang bercanda dan kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan seragam tentaranya. Sejumlah momen menarik terjadi saat pembekalan kabinet merah putih di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya saat Presiden Prabowo kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan seragam tentaranya. Presiden bahkan bercanda, membandingkan Sri Mulyani mirip dengan kepala staf Angkatan Laut Amerika Serikat, yang juga seorang wanita. Momen menarik lainnya adalah saat Presiden Prabowo berpidato ke Kabinet Merah Putih. Ia meminta kepada para menteri dan wakil menterinya tidak setia ke Prabowo, tapi harus setia ke bangsa dan negara Indonesia. Pembekalan di Akmil juga untuk meningkatkan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Berikut perangkaian pembekalan hari pertama, Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih serta Taruna Akademi Militer. Presiden Prabowo Subianto beserta wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka makan malam bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di ruang makan Hussein Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Para menteri, wakil menteri, kepala badan utusan khusus hingga penasehat khusus Presiden berbaur saat mengguti upacara makan malam. Selain itu, Taruna Akademi Militer juga turut makan bersama Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berterima kasih kepada seluruh Taruna TNI Polri yang telah melaksanakan upacara para desenja. Prabowo mengaku sengaja membawa para jajaran Kabinetnya untuk mencontoh semangat dan disiplin para anggota Taruna-Taruni Akademi Militer. Saudara adalah harapan kita semua, sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita lima tahun ke depan. Saya membawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga. Untuk bangsa dan negara dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Pemirsa sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mengabadikan momen mereka menjalani pembekalan di Akmil Magelang. Ya seperti yang diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiharto melalui media sosialnya sambil mengenakan seragam tentara. Beginilah Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiharto yang mengenakan seragam tentara beraktifitas di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ia pun mengupload dirinya melalui media sosial Instagram. Sama seperti Bima Arya, putusan khusus Presiden Bidang Parawisata, Zita Anjani, juga mengunggah postingan kegiatan pembekalan di Akmil Magelang. Dalam postingan ini, seluruh Kabinet Merah Putih mengenakan seragam tentara. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono tak begitu banyak memperlihatkan kegiatan pembekalan, namun ia bangga menunjukkan dirinya mengenakan seragam loreng khas TNI. Jika anggota Kabinet banyak yang memperlihatkan kegagahan dengan seragam tentara mereka, lain halnya dengan Silmi Karim. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menunjukkan tenda-tenda tempat menginap jajaran Kabinet selama pembekalan di Akmil Magelang. Pemirsa para anggota Kabinet Merah Putih menginap di tenda yang didesain dengan fasilitas mewah dan untuk kenyamanan para pejabat negara. Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan dan kegiatan tim building di Akademi Militer Magelang. Uniknya selama kegiatan para pejabat negara menginap di glamping yang berada di sekitar kawasan golf yang dikelola PT, Jambabeka, TBK, dan berada di kawasan Akademi Militer Magelang. Ada sekitar 120 tenda untuk 109 anggota Kabinet Merah Putih. Tenda-tenda glamping yang digunakan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih selama pembekalan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Setiap tenda didesain dengan fasilitas pendingin udara, kamar mandi pribadi, hingga teras untuk bersantai. Bahkan seluruh tenda dilengkapi televisi. Acara pembekalan ini merupakan upaya Presiden Pramowo untuk meningkatkan soliditas anggota kabinetnya. Pembekalan anggota Kabinet Merah Putih digelar mulai Jumat pagi hingga Minggu 27 Oktober 2024. Ya, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan akan kembali ke Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih dimulai sejak Jumat pagi. Layaknya militer, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan gerak badan. Tak lupa para menteri menggunakan pakaian ala militer kecuali kapolri yang menggunakan seragamnya. Setelah makan pagi, rencananya para menteri akan mendengarkan pengarahan Presiden. Mereka akan adakan upacara para lesenja dan penurunan bandera Merah Putih. Pembekalan pada Jumat 25 Oktober 2024. Kabinet Merah Putih banyak melakukan kegiatan bersama seperti gerak badan dan latihan baris berbaris pengarahan Presiden kepada para menteri Kabinet Merah Putih. Kemudian ada pembahasan materi terkait pencegahan korupsi oleh BPK, Polri, Kejaksaan Agung. Lalu perencanaan pembangunan oleh BAPENAS. Kemudian perencanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan, pelaksanaan birokrasi oleh Menpan RB. Dan terakhir ditutup dengan upacara para desenja. Sementara kegiatan pada Sabtu 26 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mendapatkan pembahasan hilirisasi oleh Menteri SDM dan Menteri BUMN, Food Estate oleh Kementerian Kesehatan, dan Makan Bergizi oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu ada juga pembahasan materi strategic review oleh Oto Hasibuan dan Malam Keakraban Presiden RI beserta Taruna Akademi TNI dan Polri. Dan pada hari Minggu 27 Oktober 2024, yang merupakan hari terakhir, para menteri akan mendapatkan terapi daya tahan tubuh dan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, para menteri akan kembali ke Jakarta dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan.